Halo aglonema mania, salam satu hobi, salam kopi irem. Senang sekali bisa berbagi dalam video ini cara mencangkok aglonema. Tentu saja hal mencangkok aglonema sudah tidak asing lagi bagi para pecinta aglonema, penghobi aglonema, dan petani aglonema. Namun kali ini saya akan berbagi mencangkok aglonema layaknya mencangkok tanaman kayu. Pada umumnya, teman-teman mencangkok aglonema dengan cara konvensional seperti ini. Menaruh bekas botol air mineral untuk menahan media tanam pada batang aglonema yang sudah mencangkok tinggi. Diharapkan dengan cara seperti ini, dari batang akan mengeluarkan akar. Dan inilah cara yang biasa dipergunakan kebanyakan penggemar aglonema. Kali ini, dalam video ini saya akan bagikan pengalaman bagaimana mencangkok aglonema dengan cara seperti halnya Mencangkok tanaman berkayu. Jadi, saya memperlakukan seperti ini dan ini saya belum menjumpai dari berbagai sumber-sumber yang coba saya temukan. Saya belum menjumpai cara mencangkok aglonema layaknya mencangkok tanaman kayu. Jadi, pengalaman saya dengan cara seperti ini ternyata tidak kalah dengan cara memasangkan bekas air mineral seperti ini. Dan saya mencoba beberapa batang aglonema, saya perlakukan cangkok seperti itu. Dan dalam waktu dua, empat minggu sudah ada yang keluar akar. Ini empat minggu keluar akar, teman-teman. Pertumbuhan akar sangat relatif. Ada yang dua minggu sudah ada yang keluar. Terutama untuk jenis-jenis lipstick dan pikroi. Untuk jenis yang lain mungkin sampai enam minggu. Untuk suksong ini sudah lima minggu belum keluar akar. Jadi, memang berbeda dengan jenis yang lain. Cara pencangkokan seperti ini, teman-teman. Teman-teman tinggal menaruh media tanam ke batang yang paling atas. Kemudian di bawah batang ini, tempatnya di sini. Nah, ini kita sayat. Seperti ini, teman-teman. Minimal setengah batang. Kita sayat. Kemudian bekas sayat itu, kita taruh isolator. Saya menggunakan plastik agak tebal. Kemudian kita sisipkan di antara sayat. Ini fungsinya untuk membatasi agar nutrisi ke atas. Terbatasi, kemudian nutrisi dari atas hasil pengolahan daun. Ini akan menghasilkan akar. Seperti itu, teman-teman. Dan selama proses perakaran, upayakan plastik isolator ini tidak terlepas. Pastikan cukup kuat. Dan saya akan mencoba lihat dan memotong satu cangkauan yang di sini. Agak gelap, teman-teman. Dan ini sudah ada akar. Saya memotongnya. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Jadi mencangkok agronema dengan cara layaknya tanaman kayu. Dan ini karena yang bisa cangkok digrawi. Jadi antara 3-4 minggu sudah mengeluarkan akar yang cukup untuk ditanam. terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Sudah saksikan video berbagi pengalaman tangkok saya kali ini. Terima kasih untuk masukannya, koleksinya di kolom komen. salam satu hobi dan salam kopi irem. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.